Ya teman-teman, salam jumpa lagi. Ini kali ini saya mau review tas yang modelnya menurut saya modelnya keren, dengan bahan yang berkualitas juga, dan yang terpenting juga harganya masih nggak terlalu mahal ya. Ini tasnya, tas baru dari brand Vellet, tipenya Turnamen Pack. Nah, seperti ini tasnya, coba didekatin. Nah, ini kebetulan yang saya pegang ini berwarna putih, intinya variasinya biru ya, jadi ini kodenya putih Tiffany. Nah, ini tasnya ini ada empat pilihan warna, nanti saya kasih lihat gambarnya ya teman-teman bisa lihat, modelnya cakep-cakep juga. Nah, ini tasnya ada empat resetting ya teman-teman ya, jadi resettingnya tuh, dua resetting di bagian depan sama bagian bawah untuk sepatu, dan dua lagi resetting besar, jadi tempat penyimpanan ini dua besar, yang bagian tengah ya, jadi seperti ini. Dan ini tasnya juga bisa ada dua model pegangan ya, yang satu untuk di jinjing, nah seperti ini di jinjing ya, di jinjing, yang satu lagi bisa untuk di ransel, jadi model ransel, nah seperti ini, ransel. Nah, kita bahas dari yang di depan ini ya, nah ini yang di depan ini resetting kecil, nah ini untuk tempat penyimpanan, kalau benda-benda kecil ya, yang pernik-pernik kecil lah, nah ini, cuman dari sini nih, dia masuk sampai ke sini nih teman-teman nih, itu tangan saya bisa masuk tuh, sampai ujung, jadi lebarnya saya selebar ini, ini untuk resetting bagian depan, dan ini juga bahannya, juga termasuk sudah tebal nih, antara, jadi ini memang membedakan tas ini dengan tas-tas yang, ya maaf ya, tas yang murah-murah, yang kawai-kawai gitu ya, nah ini dia bagian sinya tebal nih teman-teman nih, jadi dia ada bahannya nih, bahannya, terus ada lapisan, itunya, busanya, nah ini, kita sekalian aja masuk ke bagian, resetting besarnya ya, nah resetting besarnya, nah ini dia, ada bahan sama-sama dilapisin bahan semacam ini nih, bahan plastik ini, terus ada lapisannya jadi tebal ya, jadi sini, antara sini, dan sini tuh udah tebal, jadi otomatis ya, ini akan lebih awet ya, jadi beda dengan tas-tas yang, murah-murah gitu ya, jadi itu sering gampang sobek juga, gitu ya, nah kita masuk ke resetting besarnya, nah ini resettingnya juga udah keren ya, ini resettingnya ada logo veletnya tuh, ada tulisan veletnya, dan ini resettingnya juga gampang ya, lancar jaya resettingnya, nah ini untuk bagian, disininya penyimpenannya juga besar nih teman-teman nih, jadi bisa macam-macam taruh kaos, taruh handuk segala macem, dan ini juga ada, ini nih, lapisan nih buat taruh sepatu, untuk dari bagian bawah, nah seperti ini, nah untuk bagian yang satunya lagi nih, yang besar juga, nilai setting besar juga, nah ini untuk penyimpenan raket, nah ini untuk raket, dengan sudah berbahan ya, bahan termo, tuh berbahan termo, dan ini juga besar nih teman-teman nih, bisa muat lebih dari 10 raket kayaknya nih, besar banget gitu ya, nah ini antara lapisan satu, dari lapisan sini, ke sini nih juga lapisannya tebal ya, jadi ini dengan berbahan seperti ini, terus ada lapisan termo, jadi tuh bahannya tuh bener-bener tebal, gitu ya, nah ini untuk bagian belakangnya, seperti ini, mirip seperti bagian depannya sih, nah ini bagian bawahnya, ini dia, tuh teman-teman nih, berwarna hitam ya, jadi dikasih warna hitam itu, supaya nggak, gampang kotor, karena ini putih ya, jadi velet, kasih ini warna hitam, bagus juga, dan juga jadi keren juga sih menurut saya, jadi ya, jadi keren modelnya, terus ini ada list warna putih juga, nah ini ada resetting, untuk tempat penyimpenan, sepatunya, seperti ini, nah jadi menurut saya ini, tasnya nih, tas yang, dengan harga 500 ribuan, ini tasnya menurut saya, worth it ya, dengan model yang keren, dengan bahannya juga yang berkualitas, dengan jahitannya juga, jahitannya yang rapi, gitu ya, jadi menurut saya otomatis ya, pasti juga, pasti lebih awet, kan yang paling terpenting itu, awetnya juga, gitu ya, ya kira seperti itu teman ya, yang saya bisa bagikan ya, informasi mengenai, tas, velet, turnamen pack ini, semoga informasinya bisa bermanfaat, buat teman-teman semua, buat teman-teman saya ini bermanfaat, ini tolong di subscribe, dan di share video ini ya, buat teman-teman yang lainnya ya, salam selamat tetap, selalu semangat, sampai jumpa lagi, terima kasih.